Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia, mengharuskan semua aktivitas belajar-mengajar dilakukan dari rumah. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk tetap belajar. Dan guru tetap setia dalam mengajar anak-anak dengan mengunjungi mereka dari rumah ke rumah. Yang menyenangkan karena di dalam ruangan itu saya belajar menerapkan materi. Anak itu sering sekali mendengar, sering bertanya, Pak, saya belum mengerti. Terus saya menjelaskan ulang lagi. Terutama di bahasa Indonesia kalau ada mata pelajaran yang kayak fragment antara empat orang atau lima orang, itu mereka sering sertakan untuk, Pak, kalau mata pelajaran itu kami hobinya di situ. Mereka serius, apalagi dapat pelajaran bahasa Inggris itu menurut mereka itu hal baru. Jadi pas dikasih sesuatu itu, mereka itu rasanya ini hal baru, jadi mereka itu serius belajar. Anak-anak tetap antusias dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Guru dan anak-anak pun menjadi lebih akrab. Guru semakin mengenal karakter setiap anak dan menjadi lebih bijaksana dalam membimbing dan mendampingi mereka. Sekarang, mereka semakin lebih baik dalam bidang akademik, seperti mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Karakter mereka pun sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, sehingga anak-anak dapat kembali belajar di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Desa Kutapodu, Sumba Barat Daya. Bersama, kita wujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Helping people, live a better life.